Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menyimpan semua file sheet excel ke dalam satu file pdf oke mari kita mulai sebagai contoh disini saya memiliki sebuah file excel dan kita coba untuk membukanya dengan aplikasi microsoft excel di android oke ini dia, ini adalah aplikasi dari microsoft office khusus di android dan disini sudah terbuka untuk file excel nya nantinya beberapa sheet akan kita save seperti yaitu sheet data barang, kemudian sheet mutasi kemudian sheet kartu stock, kemudian untuk sheet lembar satu tidak kita simpan lalu bagaimana cara untuk menyimpannya ke dalam pdf untuk kalian yang sudah menginstal aplikasi microsoft excel di android maka kalian hanya dapat menyimpan satu sheet saja ke dalam file pdf jadi untuk sheet yang lain tidak bisa disimpan dalam satu file pdf lalu aplikasi apa yang bisa melakukan hal ini aplikasinya yaitu bernama google spreadsheet silahkan kalian buka google playstore kemudian silahkan kalian ketikan saja yaitu google sheet seperti ini kemudian silahkan kalian install jika sudah silahkan kalian buka kemudian disini pastikan kalian sudah login dengan menggunakan akun gmail android kalian jika sudah disini ada logo folder silahkan kalian setel saja logo foldernya untuk yaitu membuka file excel nya kemudian pilih penyimpanan perangkat selanjutnya silahkan kalian yaitu cari file excel nya disini langsung muncul yaitu contoh stock.xlsx silahkan kalian buka dan ini dia maka tampilannya hampir mirip dengan yaitu aplikasi microsoft excel android lalu bagaimana cara untuk menyimpan semua sheet ke dalam satu file pdf caranya yaitu pilih menu setting yaitu di pojok kanan atas yaitu ber titik 3 kemudian silahkan kalian pilih bagikan dan export jika sudah silahkan kalian pilih yaitu cetak yang ber icon printer kemudian disini silahkan kalian pilih beberapa file yang akan kalian simpan disini file sheet 3 tidak bisa kita save karena tidak ada file nya kemudian jika sudah silahkan kalian pilih tanda panah yaitu di bawah tulisan ukuran kertas kemudian disini kalian bisa langsung memilih icon pdf oke jika sudah silahkan kalian beri nama yaitu pada bagian bawahnya kita hapus yaitu format xlsx nya kita hapus seperti ini jika sudah silahkan kalian pilih tombol simpan oke selanjutnya coba kita buka file nya ini dia sudah ada yaitu contoh stok.pdf silahkan kalian buka maka kalian lihat disini semua sheet yang kita pilih tadi yaitu tersimpan dalam satu file pdf oke demikian tutorial kali ini jika video ini menurut kalian bermanfaat buat kalian silahkan kalian like dan jangan lupa untuk subscribe dan saya kiri wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati